Afif pasca operasi tangkap tangan dan juga penetapan tersangka, salah satu pimpinan Dewan yakni Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Satu Asiman Juntak, bersama tiga orang lainnya. Ini aktivitas di Gedung Dewan, Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur yang terletak di Jalan Indrapura, Kota Surabaya, berlangsung normal. Kami tadi mengamati sejak pagi begitu aktivitas di Gedung Dewan ini cenderung sepi, memang tidak ada aktivitas begitu dari anggota Dewan di Gedung ini. Hanya ada beberapa aktivitas dari staff dan juga kunjungan begitu dari sejumlah pihak di Gedung Dewan. Saat kami tanyakan tadi kepada Sekretariat Dewan, memang dikatakan pada hari ini tidak ada agenda begitu di Gedung Dewan sehingga situasi di sini cenderung sepi hingga sore hari ini. Lalu kemudian yang menarik adalah di Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur ini masih ada sejumlah ruangan yang disegel oleh Komisi Pemerintasan Korupsi dengan stiker putih bertuliskan di bawah pengawasan KPK seperti yang ada di belakang saya. Yang ada di belakang saya ini adalah gedung, maksud kami ruangan dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Memang di sini tidak tertulis nama Satwa Siman Juntak, namun ini adalah ruangan yang biasa digunakan oleh Satwa Siman Juntak dalam aktivitasnya sehari-hari sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan di lorong yang berada di belakang saya ini ada 4 ruangan Wakil Ketua karena memang untuk pimpinan Dewan terdiri dari Satwa Ketua dan juga 4 Wakil Ketua. Salah satunya adalah Satwa Siman Juntak. Selain ruangan dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, ada ruangan lain yang juga masih disegel hingga sore hari ini, yaitu ruang server CCTV Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur dan juga ada ruangan bagian rapat dan juga risalah Sekretariat Dewan Provinsi Jawa Timur. Di ruangan yang saat ini masih disegel, memang kemarin pihak dari KPK, penyelidik dari KPK ini melakukan pengeledahan begitu untuk mengetahui secara pasti dokumen-dokumen serta juga ada kemarin rekaman CCTV yang tersimpan begitu di ruangan yang saat ini masih disegel. Khusus untuk CCTV, kemarin pengeledahan yang dilakukan oleh pihak KPK ini mengamati rangkaian rekaman CCTV pada tanggal 13 dan juga 14 Desember 2022 mulai dari parkiran sampai ke lorong tempat saya berdiri saat ini di mana ada ruang wakil pimpinan DPRD dan juga sampai ke ruang sub bagian rapat dan juga risalah. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh teknisi CCTV, memang disampaikan penyelidik KPK mengamati klip rekaman CCTV dan juga mengamati gerak-gerik dari para tersangka yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan hingga saat ini kami juga belum mengetahui, belum ada informasi pasti dari Sekretariat Dewan apakah pihak dari Komisi Pemberantasan Korupsi masih akan datang untuk membawa sejumlah dokumen ataupun menggali informasi begitu di gedung Dewan mengingat segel saat ini masih terpasang di sejumlah ruangan. Pihak Sekwan juga belum bisa memastikan hal tersebut termasuk kapan segel dari ruangan ini akan dilepas oleh pihak KPK. Karena memang mereka masih menunggu informasi lebih lanjut terkait dengan hal ini. Lalu kemudian yang menarik juga adalah mobil dari wakil pimpinan Dewan yaitu Satu Asiman Juntak ini juga masih terparkir di gedung DPRD Provinsi Jawa Timur ini. Dan sebelumnya seperti yang kita ketahui bahwa pada saat setelah operasi tangkap tangan ini Satu Asiman Juntak bersama tiga orang lainnya ini sempat dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk diperiksa lalu kemudian dibawa ke gedung KPK kemarin pagi dan tiba di gedung KPK sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan terkait dengan operasi tangkap tangan ini pada hari ini kami juga mencoba datang begitu ke ruangan fraksi Partai Golkar di DPRD Provinsi Jawa Timur. Namun tadi ruangan fraksi Golkar ini bisa dikatakan sepi dan tidak ada aktivitas. Mengingat Satu Asiman Juntak ini adalah salah satu kader Partai Golkar senior di Jawa Timur. Dan terkait dengan komentar begitu ya para anggota DPRD ataupun fraksi Partai Golkar kami juga belum bisa meminta komentar dari mereka namun kemarin sempat ada komentar yang disampaikan oleh Ketua DPRD DPD maksud kami DPD Partai Golkar Jawa Timur yaitu Sarmuji yang mengatakan bahwa saat ini pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan jika diperlukan akan ada bantuan hukum karena memang di Partai Golkar ada badan sendiri yang mengurus terkait dengan bantuan hukum terhadap anggotanya. Dan hingga saat ini kami juga belum bisa memastikan begitu ya kepada pihak Sekuan apakah nanti akan ada aktivitas-aktivitas lain penggeledahan yang dilakukan di Gedung Dewan ini. Afin.